Saya berharap hari ini saya memberikan motivasi kepada generasi muda jangan kita lihat persipura digeradasi, terus semangat itu menjadi turun tetapi dunia sepak bola hari ini saya melihat bahwa sedang dikelola secara lebih profesional tugasnya kalian hari ini adalah berlatih, berlatih, berlatih hiduplah dengan disiplin sehingga keinginan untuk juga menjadi seorang pemain sepak bola itu akan terbuka lebar dan saya sangat berharap anak-anak Papua penuhilah kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia hari ini baik itu Liga 2, Liga 3, Liga 2, dan Liga 1 ya shalom selamat malam nama saya kamasan cekomboi di lapangan hijau orang sering menyebutkan Mungkin saya dapat sedikit menceritakan bahwa terkait karir saya di dunia sepak bola pertama itu adalah mengikuti kompetisi divisi persipura bersama tim cenderangasi yang dimiliki oleh Bapak Kos Urbinas disitu kami mengikuti sebuah kompetisi persipura waktu itu namanya itu adalah Liga Persipura adalah klub-klub di bawah naungan tim persipura pada saat itu disitulah saya mengikuti sebuah kompetisi itu akhirnya dipilih untuk masuk ke dalam tim persipura waktu itu usia saya sekitar 20-21 lah itu di tahun 98 saya mengikuti tim persipura dan ada hal yang luar biasa yang mungkin saya dapat menjelaskan bahwa saya mungkin ikut tim itu kami baru sekitar 2-3 bulan pada saat tim hendak berlagak ke Manado lawan Prisma Manado ada beberapa pemain senior yang tidak sempat ikut pada saat itu akhirnya saya dicoba untuk dimainkan itu pertarungan menurut saya bahwa diberikan kesempatan itu langsung saya mengatakan bahwa ya iya saya siap akhirnya main saya diberikan kesempatan untuk menjaga seorang striker yang menurut saya pada saat itu striker yang cukup hebat di musim itu yaitu Faudenat Sama tugas saya cuma menjaga dia dengan skor akhir kami draw dengan Persi Manado itu kami draw satu-satu dan itu merupakan pengalaman berharga buat saya dari situlah saya mulai berkarir di Persipura sampai dengan kira-kira 2003-2004 saya sempat setahun semusim di PSM Makassar di PSM Makassar pada musim itu Persipura mau degradasi sedangkan kami di PSM kami waktu itu menuju tangga juara dan Persipura lolos dari tegradasi kami PSM cuma meraih runner-up musim berikutnya Bapak Emerkambu memanggil kami untuk kembali disitulah skuad terbaik pada saat itu nah di PSM itu saya juga dipanggil oleh tim nasional jamannya Peter Wai waktu pertama kali menturnya puas salosa di dalam tim tim nas itu dan itu pengalaman berharga ya menurut saya bisa kita hadir di tim nas memang sebelumnya waktu saya di Persipura waktu jamannya Ivan Kolev saya juga sudah dipanggil di tim nasional untuk beberapa kali mencoba masuk dalam sekuad itu sampai akhirnya puncaknya itu pada saat jamannya Peter Wai saya dipanggil dan ada cerita yang lucu disitu mungkin dapat saya jelaskan singkat bahwa pada saat itu Peter Wai datang untuk menambah skuad tim nas sudah ada 3-4 orang yang ada di tim nas beliau datang untuk melihat dua pemain lagi yaitu Irsat Aras dan Karis Julianto kalau tidak salah kita main dengan Lamongan kita menang 4-0 PSM nah Peter Wai mengatakan pada manajer Arun Aksa waktu itu dia suka main asing yang nomor 14 Arun Aksa mengatakan bahwa itu bukan main asing tapi itu anak dari Papua sama-sama dengan Arun Aksa Salosa akhirnya sudah beliau mengatakan suruh dia juga ke Jakarta bersama-sama di tim nasional disitulah setelah kami di tim nasional terus kembali musim berikutnya saya sudah bertekad bahwa saya harus kembali ke Persibura dengan datangnya Rahmat Darmawan masuknya Boa Salosa dari dari PON ada Kurnus Fingreu Fitri Bonevo PIO dan macam-macam itu kan musim sebelumnya sudah ada nah musim itulah untuk pertama kali setelah 27 tahun tidak meraih gelar juara disitulah kami meraih gelar juara pertama kali dengan pelatih Rahmat Darmawan itu momen yang berharga buat kita dan dari situ saya terus dengan Persibura sampai dengan saya pensiun di tahun 2009-2010 karena terima kasih saya diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang politisi seorang anggota Deterpahku ada hal membanggakan yang waktu pertama saya masuk di Persibura bahwa saya ada di bawah bersama-sama bisa bermain dengan generasi emas pada saat itu mereka adalah para ekspon 1993 yang mendapatkan emas saya sebagai pemain junior yang juga bisa bermain bersama-sama dengan mereka diantaranya itu ada nama-nama besar seperti Rony Wabia Kirsi Arangga Karolino Ifak Dalam Robert Lestuni Alfred Repasi Firi Yowe itu hal yang sangat membanggakan karena kami kecil-kecil kami menonton mereka terus tiba-tiba kami mempunyai saya mempunyai kesempatan untuk bisa bermain bersama-sama dengan mereka menurut saya itu hal yang sangat luar biasa tapi bagaimana mereka merespon memberikan motivasi sehingga bisa bisa bermain dalam waktu yang cukup lama dalam dunia sepak bola dan sampai saya meninggalkan Persibura itu tersisa dua orang Edu Rifab Dalam dan saya menjadi pemain yang paling senior jadi itu menurut saya adalah hal yang benar-benar memegahkan buat saya jadi kami juga bisa berada di dua era era yang waktu kita masuk ke orang-orang besar yang tadi saya sebutkan sampai akhirnya saya pensiun itu tinggal terakhir saya dengan Edu Rifab Dalam jadi itu menurut saya adalah hal-hal yang luar biasa yang salah dalam hidup saya mungkin itu ya bisa saya ceritakan ya hari ini tentunya kita melihat bahwa perkembangan sepak bola ini tentunya lebih baik dengan era kami bahwa hari ini telah muncul banyak sekolah-sekolah sepak bola ya SSB yang di jaman kami belum ada sekolah-sekolah sepak bola itu cuma mungkin pada saat di jaman kita itu ada cuma PPLP itu salah satu program dari pemerintah yang bagaimana mengambil para talento-talenta berpakat dari daerah-daerah untuk mereka bisa bersekolah sambil berlatih untuk bermain sepak bola mungkin itu saja tapi hari ini saya melihat bahwa dengan banyaknya SSB saya tentunya punya harapan besar bahwa generasi ini akan lebih baik karena sudah mulai tertata dengan baik bahwa dari mereka usia dini mereka usia 6 tahun ke atas mereka sudah punya wadah di situ dalam sekolah sepak bola itu jadi saya sangat optimis bahwa ke depan pasti akan lebih baik cuma mungkin menurut saya belum dikelola dengan secara baik apa namanya harus ada ada payung besar yang menaungi mereka ini sehingga dapat dikelola secara profesional tentunya yang saya berharap itu adalah bagaimana fasilitas-fasilitas yang mumpuni buat mereka dan para tenaga pengajarnya atau para pelatih itu yang memang harus berlisensi sehingga bisa mengajarkan mereka sesuai dengan perkembangan perkembangan sepak bola hari ini mungkin itu yang membedakan kita zaman itu cuma yang terjadi hari ini agak terbalik dengan masa yang itu yang lalu karena yang lalu itu banyak kompetisi yang dibuat ada kita tahu piala parpostel atau piala kantor pos terus ada turnamen Pangdam Cup banyak turnamen yang waktu itu dibuat di kota Jaya Pura sehingga kota Jaya Pura dianggap sebagai salah satu barang meter sepak bola di Tanah Pampunga itu zaman itu sehingga banyak pemain-pemain Persipura yang direkrut itu terpilih dari kompetisi itu nah hari ini justru terbalik saya melihat kompetisi itu sudah tidak berjalan lagi nah dulu tuh ada tim-tim klub-klub yang cukup terkenal apa namanya di Jaya Pura seperti Cendrawasi terus orang bilang Harput Besmaren Pop Pop itu punya polisi ya dan apa namanya PSD kompetisi itu berjalan terus di bawah naungan Persipura sehingga banyak pemain-pemain yang bisa direkrut dari situ termasuk saya salah satunya Indorifab Dalam kalau tidak salah juga dari Piala Parpostel kalau tidak salah dia main dari Persimer Merauke kalau tidak salah terus Fison Merauje dan banyak yang bisa diambil sehingga mereka itulah yang ditampung di dalam Persipura pada saat itu jadi menurut saya agak terbalik ya hari ini sekolah sepak bola banyak tapi kurang sebuah kompetisi begitu sehingga saya melihat bahwa mestinya hari ini itu harus digelar kembali sehingga apa namanya baik Persipura dan tim-tim Liga 2 punya pemain-pemain yang bisa mereka ambil dari sebuah kompetisi yang menurut saya bisa berjalan lebih baik mungkin itu kalau kita bicara mundur mungkin menurut saya tidak dia pasti akan lebih maju dari tadi karena saya katakan bahwa telah muncul banyak sekolah bola begitu jadi dasarnya sudah kuat cuma yang belum kelihatan itu adalah sebuah kompetisi yang rutin dibuat kompetisi-kompetisi yang ada hari ini adalah kompetisi yang dibuat oleh apa namanya pihak swasta contoh misalkan Danone contoh misalkan top score yang sekarang ada di Kuat nah ada memulai hari ini yang sudah mulai kita lihat khususnya di Jayapura itu adalah JJL Jayapura Junior League dan juga ada kompetisi-kompetisi usia yang sudah mulai berjalan itu menurut saya sesuatu hal yang baik dan itu harus digelar terus digelarkan untuk selalu berjalan dengan baik sehingga adik-adik ini mereka bertumbuh berkembang dan menjadi seorang pesepak bola karena banyaknya sebuah kompetisi karena pemain yang baik itu adalah dihasilkan dari sebuah kompetisi sehingga mereka sudah siap untuk berlaga di apa namanya top level seperti itu jadi dia menurut saya kita bicara mundur mungkin tidak mundur tetapi ada hal yang berbeda waktu lalu dan hari ini saya berharap kompetisi-kompetisi lokal itu harus lebih banyak dibuat bukan saja di usia di ini tapi di usia-usia yang seperti tadi saya bilang bahwa kompetisi lalu itu ada klub-klub yang betul-betul bisa berjalan dan bisa menghasilkan pemain yang bisa ada di Persibura bahkan juga ada di Liga-Liga yang ada di luar begitu tadi kan saya menjelaskan bahwa kita bicara pemain berkualitas itu bukan saja apa namanya ada dalam sebuah klub untuk berlatih berlatih dan berlatih tapi kita harus bicara terkait dengan bagaimana perannya pemerintah juga pihak-pihak yang lain untuk bagaimana bisa menggelar event-event atau kompetisi karena kita bicara sebuah kompetisi yang baik tentunya pasti akan menghasilkan pemain juga yang lain nah ini butuh kontinuitas gitu nah hari ini kami lihat itu memang belum berjalan dengan baik masih skopnya lokal contoh kita bicara hari di Jayapura terima kasih kepada pemerintah kampung Waina ya mereka bisa bikin Waina Cup dan juga banyak-banyak turnamen yang sudah berjalan menurut saya itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga terkait untuk bagaimana mendukung kompetisi itu supaya event ini terus-terus berjalan menurut saya dan saya berharap ya kepada para pemanggu kebijakan kepada orang-orang yang mungkin punya perkelebihan bisa mensponsori klub-klub itu sehingga apa namanya bisa menghasilkan sebuah klub yang benar-benar tertata dengan baik dan waktu lalu itu semuanya berjalan dengan baik tadi klub-klub saya sudah menjelaskan bahwa mereka punya pemilik klub yang benar-benar perhatian terhadap klub itu sehingga bisa melihat perkembangan apa namanya sebuah tim untuk guna mengikuti sebuah kompetisi yang benar-benar berjalan dengan baik sehingga menghasilkan pemain juga yang baik bukan saja kepada persipuran tapi terhadap klub yang lain macam-macam seperti itu ya kalau kita bicara terhadap ASPRO presisi Papua sebenarnya menurut saya hari ini dia harus memainkan peran yang cukup signifikan menggunakan bagaimana mengembangkan para generasi ini untuk dapat berbicara banyak di generasi yang akan datang bukan saja kita bicara terkait pelatih tapi kita bicara terkait tenaga pengajarnya atau dalam hal ini adalah pelatih pelatih perangkat wasit dan juga perangkat-perangkat yang lain untuk membukung perkembangan sepak bola saya melihat bahwa peran ini mungkin yang perlu untuk lebih lebih apa namanya lebih dimainkan lagi oleh ASPRO sehingga ada kelihatan terutama bagaimana membuat event-event membuat kompetisi mulai dari usia dini sampai di usia-usia 17, 18, 19 yang nantinya para main ini siap untuk bisa berkembang di klub-klub level atas misalkan Liga 3 Liga 2 dan lain-lain ini yang mungkin saya melihat bahwa belum berjalan dengan baik hari-hari ini saya tidak tahu kenapa tapi saya berharap ASPRO yang ke depan mungkin bisa memainkan peran ini dengan lebih baik tadi saya mengatakan bahwa menghasilkan pemain yang baik itu adalah harus dibuatnya sebuah kompetisi nah kompetisi-kompetisi yang ada hari ini di Jayapura contohnya kita lihat itu adalah kompetisi yang dibuat oleh sektor swasta misalkan Danung Cup dan apa namanya top score yang hari ini sedang jalan juga JJL dan lain-lain ini kompetisi-kompetisi yang dibuat di luar ASPRO nah sebenarnya ruang ini adalah milik ASPRO Papua sehingga mereka harus memainkan peran ini lebih banyak untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan pemerintah atau tiap-tiap swasta untuk membuat sebuah event-event untuk bagaimana SSB-SSB klub-klub yang ada terus apa namanya bisa berada dalam posisi sebuah kompetisi karena selalu saya katakan kenapa kompetisi-kompetisi dan kompetisi karena kompetisi itu semakin baik pasti akan menghasilkan sebuah produk yang akan baik begitu jadi bukan kita sekedar punya klub punya SSB tapi tidak kelihatan sebuah apa namanya kompetisi yang ada hari ini itu adalah Danung Cup dan juga top score ini kan posisi kami menunggu kalau Danung Cup dibuat berarti adanya sebuah kompetisi kalau apa namanya top score dibuat berarti adanya sebuah kompetisi maksud saya jangan kita menunggu sektor swasta ini atau dari macam-macam dari pemerintah dari swasta dan lain-lain tapi ASPERF harus punya kompetisi-kompetisi yang dibuat bukan saja kita bicara dari sisi kompetisi tapi bagaimana menyiapkan pelatihnya wasitnya dan macam-macam begitu sehingga itulah peran ASPERF karena mereka itulah adalah perwakilan PSC yang ada di tanah paham tua mestinya mereka memainkan peran itu lebih dengan baik begitu karena mereka itulah yang punya apa rana resmi untuk bisa membuat kompetisi-kompetisi itu mungkin menurut saya itu saya kira saya belum melihat itu karena mereka tidak membuat pelatihan-pelatihan mungkin ada sekali yang pernah mereka membuat untuk lisensi tapi sampai hari ini saya tidak melihat mereka membuat lisensi D saya lihat mereka membuat lisensi B dan lain-lain juga belum ada kompetisi yang dibuat oleh ASPERF yang saya lihat sampai hari ini yang sifatnya berjenjak tapi mereka lebih mengikuti kepada kompetisi-kompetisi yang sudah pasti dijalankan misalkan kita bicara Liga 3 Liga 3 ini kan sebuah agenda resmi yang tinggal mereka menjalankan tapi saya berharap mereka bisa membuat kompetisi-kompetisi usia dini yang tadi saya bilang yang bukan mengikuti apa namanya kompetisi-kompetisi yang sifatnya dibuat oleh sektor-sektor swasta atau sektor lain begitu atau oleh pemerintah dan lain-lain hampir kebanyakan saya lihat untuk kepelatihan ada lisensi-lisensi yang buat di Papua ini adalah lebih kepada peran pemerintah begitu saya terima kasih kepada di Disporah Kabupaten Jayapura yang kira-kira 2-3 tahun lalu juga atau 4 tahun lalu sudah membuat lisensi D untuk kepelatihan dan juga lisensi C kalau tidak salah kemarin di Sorda Provinsi berasalkan asal komunikasi akhirnya mereka sudah membuat lisensi dan kemungkinan di tahun ini dari Sorda Provinsi akan buat juga yang apa namanya lisensi C nah ini menurut saya hal-hal ini yang harus dimainkan peran oleh ASPROV Provinsi Papua supaya ini harus ada sebuah kontinitas harus ada sebuah rutinitas yang setiap tahun harus dibuat begitu sehingga kita di Papua ini bukan saja mempunyai para pemain yang bisa memiliki seluruh kompetisi tapi punya pelatih juga begitu dan punya wasir juga yang sifatnya bukan saja wasir itu ada di skop lokal di Papua saja tapi bisa memimpin liga-liga yang ada di Liga Indonesia baik itu Liga 2 dan terutama adalah Liga 1 jadi itulah peran ASPROV sebenarnya begitu jadi harus memainkan peran itu sehingga bisa menghasilkan baik pemain pelatih juga perangkat pertandingan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lebih baik nah peran-peran itu yang saya lihat sampai hari ini belum dimainkan oleh ASPROV dengan baik saya tidak tahu apa masalahnya yaitu kembalikan ASPROV yang ada hari ini terima kasih ya mungkin kalau kita bicara di manajemen Persipura saya kira saya tidak berminat untuk pada duduk di manajemen Persipura biarlah itu diurus oleh mereka yang profesional untuk bagaimana mengembangkan tim Persipura ini supaya tidak jalan tersedat-sedat sepanjang tahun yang kita tahu tapi saya mau di manajemen Persipura diisi oleh orang-orang profesional yang benar-benar bisa mengelola atau memanajemen tim Persipura ini supaya bisa mendapatkan sponsor dan lain-lain jadi itu biarlah dikelola oleh orang-orang yang lebih profesional menurut saya tapi kalau kita bicara ASPROV saya kira itu kenapa saya bicara ASPROV karena hari ini saya ada punya sebuah SSB yang mungkin dia sudah berjalan ini hampir lima-mahun tahun ya namanya SSB Henis saya melihat bahwa mereka ini harus punya wadah besar yang nantinya memang kompetisi itu harus rutin dijalankan di ASPROV jadi ya kami sebagai mantan pemain tentunya punya keinginan juga untuk duduk di ASPROV yang menurut saya harus orang yang benar-benar mengetahui dan tahu dan punya pengalaman untuk bagaimana membangun sepak bola di Tanah Papua tapi ya minta maaf selama ini belum-belum-belum kesampean dan hampir diisi kebanyakan orang-orang yang mungkin menurut saya belum memahami sepak bola secara utuh jadi saya berharap harusnya orang-orang yang duduk di ASPROV itu adalah mungkin pernah mengelola sebuah klub atau paling tidak mantan pemain sepak bola sehingga jiwa dia punya soul-nya itu pas untuk mengelola apa namanya sepak bola dan membangun sepak bola ini tentunya dia tahu karena dia punya pengalaman-pengalaman yang menurut saya pasti akan dia berbuat yang lebih baik untuk kemajuan sepak bola di Tanah Papua terima kasih saya berharap hari ini saya memberikan motivasi kepada generasi muda jangan kita lihat persipura digeradasi terus semangat itu menjadi turun tetapi dunia sepak bola hari ini saya melihat bahwa sedang dikelola secara lebih profesional tugas kalian hari ini adalah berlatih 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 hiduplah dengan disiplin sehingga keinginan untuk juga menjadi seorang pemain sepak bola itu akan terbuka lebar begitu dan saya sangat berharap anak-anak Papua penuhilah kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia hari ini baik itu Liga 2 Liga 3 Liga 2 dan Liga 1 begitu sekali-sekali kami harus menjadi contoh seperti negara Brazil yang hampir menyebar di seluruh dunia bisa bermain di kompetisi mana saja saya berharap Papua ke depan bisa juga menyebar di seluruh Indonesia dan hari ini kalau mereka punya SSB yang cukup banyak salah apabila kita main di Liga Indonesia harusnya kami ada di level top Asia bahkan mungkin kita juga bisa berjumpul bicara lebih banyak di Liga-Liga Eropa dan lain-lain itu mimpi yang menurut saya harus kami semua punya mimpi itu bahwa kami punya kemampuan itu kami sudah menunjukkan di Liga Indonesia bahwa kami juga adalah yang terbaik hari ini dengan Bunda 4 jadi menurut saya kita punya kemampuan itu jaga konsentrasi baik hidup disiplin sehingga apa namanya bisa menjadi sebuah seorang atau main sepak bola yang profesional nantinya di masa-masa akan datang terima kasih selamat malam terima kasih